Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Dimana target Ratu Adil adalah kumpulkan pusaka Jadi setelah tragedi besar di tahun 2024-2025 Melanda Indonesia, melanda Nusantara Ratu Adil saat itu dia akan benar-benar merdeka Ratu Adil akan benar-benar berhasil dan sukses menjalankan tugas di alam manusia Dan Ratu Adil saat itu dia akan muksa masuk ke alam gaib bersama raganya Dan Ratu Adil akan menjadi manusia setengah dewa Jadi dia sudah bukan manusia lagi, melainkan dia adalah manusia gaib Dia manusia yang tak terbatas ruang dan waktu Dan dimana setelah Indonesia hangus silang Ratu Adil akan tetap berhubungan dengan alam manusia Ratu Adil akan tetap berhubungan dengan alam dunia Dan Ratu Adil menargetkan Dia bisa membawa pusaka sebanyak-banyaknya dari alam manusia Yang bisa dia masukkan ke dalam bokor kencono dan cukpumanggala Karena dia sudah berpikir Mungkin semua pusaka-pusaka yang dia ambil, dia miliki saat di zaman kegelapan ini Suatu saat nanti pasti berguna juga, pasti bermanfaat juga Semuanya akan berguna dan bermanfaat Tepat pada waktunya Dimana Ramalan Jaya Bayu sudah meramalkan akan terjadinya perang dunia ketiga Lalu apa yang akan Ratu Adil dilakukan dalam perang dunia ketiga Apakah Ratu Adil ikut campur atau tidak Kalau secara garis takdir Secara garis kodrat Seharusnya Ratu Adil tidak ikut campur urusan manusia lagi Walaupun Ratu Adil berhubungan dengan alam manusia Seharusnya Ratu Adil tidak ikut campur dengan urusan manusia lagi Karena Ratu Adil berhubungan dengan alam manusia Itu hanya sebatas keperluan dia di alam manusia Seperti mengambil pusaka-pusaka di alam manusia Seperti itu Tapi Karena Ratu Adil di jaman ini Ngomongan Sabdo Palon kali ini Dia sudah sadar diri Dia sudah benar-benar paham Dia memahami semuanya Sehingga Dia akan tetap ikut campur urusan manusia Apalagi Ratu Adil di jaman ini Dia itu Ilmu agamanya kuat Dia siap membela agama dia Sampai tetes darah penghabisan Kalau dia bisa mati Kalau dia menjadi makhluk abadi Dia tidak bisa terluka oleh senjata manusia Bahkan tidak bisa tersentuh oleh alam nyata Tidak bisa tersentuh oleh manusia Maupun senjata manusia Bahkan dia tidak terlihat oleh manusia Maka Ratu Adil Akan menjadi Sumber kemenangan yang luar biasa Karena Ratu Adil Saat dia sudah menjadi manusia setengah dewa Dia bisa menjadi manusia gaib Dia dapat melakukan sesuatu Yang tidak masuk logika Dia dapat melakukan sesuatu yang ajaib Contoh Ratu Adil akan mampu Membebaskan tahanan-tahanan sekutunya Yang ditahan oleh musuh-musuhnya Dengan cara ajaib Ratu Adil tinggal Datangin saja penjara-penjara mereka Ratu Adil bisa perintahkan Kaca benggalah Atau cermin ajaib Untuk membawa tahanan-tahanan sekutunya Kembali lagi ke negara sekutunya Kembali lagi ke pihak sekutunya Sangat mudah bagi Ratu Adil Ga ada apa-apanya Contoh lain Ratu Adil Mampu Memutar balikkan senjata Kalau musuh-musuh Ratu Adil Menggunakan senjata mereka ribuan-ribuan kalipun Kalau semuanya diputar balikkan Ratu Adil Senjata-senjata yang sudah dilontarkan Kembali menyerang mereka Apa yang akan mereka lakukan? Bahkan Ratu Adil bisa Merampas senjata musuh-musuh sekutunya Untuk diberikan kepada sekutu Ratu Adil Dengan cara yang ajaib Bahkan Ratu Adil bisa membunuh manusia-manusia Dengan cara yang dasyat Cara yang ajaib Ratu Adil bisa Menyuruh pasukannya masuk ke dalam tubuh manusia Menghancurkan organ dalam Atau menghancurkan pembuluh darah Ratu Adil dapat melakukan segalanya Sesuka hati Ratu Adil Karena Ratu Adil setelah dia menjadi manusia gaib Dia merdeka seutuhnya Ratu Adil tidak terikat dengan segala hukum Dan Ratu Adil dapat melakukan segala sesuatunya Sesuai keinginan Ratu Adil Sesuai dengan kehendak Ratu Adil Bahkan Ratu Adil pun mampu menghancurkan Angkatan-angkatan militer musuh-musuh Ratu Adil Kalau Ratu Adil bergenda Ratu Adil dapat melakukan segala sesuatu yang tidak masuk logika Dan Ratu Adil dapat melakukan sesuatu yang ajaib dan dasyat Ratu Adil bisa menjadi perisai dan tameng Yang sangat kuat Yang tidak bisa ditembus oleh peranus senjata manusia Dan Ratu Adil dapat menjadi panglima perang berdarah dingin Ratu Adil dapat menjadi panglima perang Menjadi penyerang Yang membunuh Yang menghancurkan Yang menyerang Tak mengerti kasihan Ratu Adil dapat menjadi panglima perang Tanpa belas kasihan Ratu Adil dapat menjadi pembunuh berdarah dingin Ratu Adil adalah sosok yang luar biasa Dia bisa menjadi sosok yang penuh kasih sayang Dia bisa menjadi sosok yang pengampun Sangat tinggi Hati pengampunnya Bahkan Ratu Adil bisa menjadi Mesin pembunuh yang menyerang Ratu Adil tidak akan membiarkan sekutunya kalah Begitu saja Tanpa izin Ratu Adil Sekutunya tidak akan kalah Tanpa izin Ratu Adil Sekutunya tidak akan bisa diserang Ratu Adil bisa ikut campur di alam manusia Sesuka hati Ratu Adil Dan tidak ada yang bisa melarang Ratu Adil melakukan apapun juga Tidak ada satu pemakluk yang bisa melarang Ratu Adil Untuk melakukan apa saja Karena Ratu Adil mampu melakukan apa saja Sesuka hati dia Setelah Ratu Adil menjadi manusia setengah dewa Ratu Adil adalah rajanya kerajaan syurga Ratu Adil memiliki istana di atas langit Ratu Adil memiliki istana yang besar dan megah Dan memiliki beberapa banyak pasukan Maka dari itu Ratu Adil akan menjadi sekutu yang mumpuni bagi sekutunya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton